Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangayimera Mediatari dengan NIM 1818-011028. Di sini saya akan menginterpretasi atau membaca hasil dari foto polos abdomen ini. Jadi di sini, pertama-tama saya akan memasang foto ini pada lightbox, kemudian mengidentifikasi identitas pada foto. Jadi di sini yang pertama ada terdapat nama yaitu Budi, kemudian ada usia, di sini ada 40 tahun 5 bulan dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian terdapat juga nomor rekamedis yaitu 007. Di sini identitasnya ada nomor rekamedis 00721, kemudian tanggal pembuatan dari foto yaitu 7 unit 2020. Nah, di sini juga terlihat adanya marker di pojok kiri bawah, yaitu markernya R atau right. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi anatomi pada foto ini. Jadi ini merupakan jenis foto dari foto X-ray abdomen atau FPA. Nah, kemudian posisinya ini jika dilihat seperti ini merupakan posisi supine atau BOR. Kemudian dari anatomi yang terlihat di sini, bahwa di sini nampak struktur dari lin atau limpa di sini, sebelah sini. Kemudian struktur dari, nampaknya ada yang overlapping di sini dari struktur dari usia salus dengan fundus gaster. Kemudian untuk hepan di sini terlihat konturnya, kemudian untuk kontur dari ran kanan terlihat, namun kontur ran kiri tidak terlihat. Kemudian tidak terlihat adanya batu opak di sepanjang traktus urinarius. Kemudian di sini untuk pesolas ototsoas atau sas lainnya, simetris ya, bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian di sini nampak secara keseluruhan di foto distribusi dari usus tidak merata. Di sini lebih bentuknya di sini ke coil appearance, atau spring coil, atau spring coil appearance. Kemudian tidak tampak udara adanya udara bebas. Kemudian lanjut ke, kemudian untuk tulang-tulangnya di sini terlihat pintar. Nah selanjutnya saya akan lanjut ke penilaian kelainan yang ditemukan, yaitu di sini tampak sangat jelas sekali bahwa terdapat dilatasi pada usus halus. Itu terlihat valvula conifentesnya itu sangat jelas sekali, nih. Dan juga dilatasi ini lebih dari 3 cm. Nah ini, menurut saya, dilatasi ini terjadi di bawah dari iliocycle junction, jadi ini letaknya rendah. Kemudian, di sini juga tampak kembaran dari dilatasi usus besar, usus besar atau colon descending. Dan kemudian, distribusi udara sudah jelas juga tidak merata. Jadi, untuk kesan dari gambar ini, saya bisa simpulkan bahwa terjadi obstruksi ileus yang letaknya rendah. Nah, karena ini terjadi di bawah dari iliocycle junction-nya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yang harus dilakukan menurut saya tidak ada, karena cukup dari penilaian ini saja. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan obstruksi dari ileus. Sekian, interpretasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.